Pemirsa sebanyak 750 pegawai dan keluarga di lingkungan pemerintah kota Batam divaksin di dataran Engkuputri pada Kamis kemarin. Vaksinasi itu ditinjau langsung Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad. Adapun vaksinasi itu merupakan dosis pertama dengan mendatangkan 3 tim vaksinator dari Puskesemas Tanjung Sengkuang, Bulang, dan Galang. Kegiatan itu ditajah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. Amsakar mengatakan penanganan COVID-19 harus terus digencarkan salah satunya melalui vaksinasi tersebut. Hal itu disampaikan Amsakar mengingat masih melonjaknya kasus penyebaran COVID-19. Dengan begitu Amsakar meminta semua masyarakat khususnya keluarga pegawai agar ikut mensosialisasikan vaksinasi ini. Bahkan ia menargetkan 70 persen warga Batam di vaksin. Amsakar mengatakan dalam menyelesaikan persoalan COVID-19 ini membutuhkan keterlibatan semua pihak pasalnya dampak dari COVID-19 ini terus terasa khususnya di sektor ekonomi. Ia juga menyampaikan bahwa vaksin tersebut penting untuk meningkatkan imun tubuh bahkan dengan imunisasi melawan COVID-19 lebih mudah. Hadir dalam vaksinasi itu Sekretaris Daerah Kota Batam Jafridin Hamid, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kominfo Batam, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Batam, dan peserta vaksinasi. Jadi kurang lebih ada 12.000 aparatur sipernegara atau keluarga besar pemerintah Kota Batam ini dan masih ada yang terkecer seperti sekarang. 750 orang data yang di-input oleh BKD kita. Nah, 750-an inilah yang kita minta dari seluruh OBD agar didatangkan hari ini supaya semuanya dilakukan vaksinasi. Terus yang kedua, ini proses ini kita estimasi selesai sampai siang nanti, sampai sore, sampai kalau saya tidak keliru sekitar jam 4. Nah, tim sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengapa kami menggenjot agar semua ASN ini selesai? Karena memang sekarang Batam sedang mengupayakan agar 70% warga Batam ini bisa dilakukan vaksinasi. Target kita 70% karena kalau 70% bisa kita lakukan vaksin, maka travel bubble, hubungan keperwisataan antara Batam, Singapur, Johor, ini sudah bisa dibuka. Wino TV Kepri dari Batam mengabarkan.